Anak berkebutuhan khusus atau ABK mengalami kesulitan selama belajar daring di rumah akibat pandemi COVID-19. Untuk membantu mereka, guru di sekolah luar biasa Dayang Purwodadi Gerobogan mendatangi satu per satu rumah siswanya untuk memberikan pendampingan. Seorang guru di fabel SLB Dayang Purwodadi Gerobogan, Jawa Tengah, Agus Sampurna, ini berinisiatif untuk mendatangi salah satu rumah siswanya. Agus mengaku dari 41 siswa di fabel yang berada di kelasnya, 9 orang di antaranya mengalami kendala penglihatan. Seperti Puji Rahayu, siswa kelas 4. Puji diberikan pelajaran secara langsung menggunakan tulisan braille. Agus merasa perlu untuk melakukan ini karena ia prihatin dengan perkembangan anak lidiknya yang tidak melakukan belajar tatap muka selama 5 bulan. SLB Dayang Purwodadi Gerobogan memiliki siswa sebanyak 144 anak berkembangan khusus. Pihak sekolah mengaku siswa berkembangan khusus memerlukan untuk belajaran dengan interaksi langsung. Yang kebetulan yang saya pandai itu... Susah banget Pak. Ternyata kan nggak bisa apa... Nggak tahu matahari belajarnya kan beda sama sekolah umum. Nggak bisa ngikutin orang tua. Nggak bisa manto juga. Nggak bisanya kenapa Bu? Kan cara belajarnya beda Pak. Pak pakai huruf-hurufnya juga kan beda. Nggak kayak sekolah umum kan ini huruf braille. Orang tua kan awam. Nggak tahu sama sekali. Ya kebetulan yang saya tangani itu yang mempunyai hambatan penglihatan ya. Yang disebut tunanitra. Nah hambatannya kalau pembelajaran melalui daring. Yang pertama kita tidak bisa memberikan media konkret kepada anak. Karena metode pembelajaran tunanitra itu harus konkret. Tidak boleh konseptual. Tetapi konseptual yang konkret. Contoh seperti kalau pembelajaran daring tentang mengenalkan gajah. Otomatis harus ada bentuk gajahnya. Contoh bentuk gajahnya. Jadi kita tidak bisa hanya menjelaskan gajah itu ada belalainya. Gajah itu ada buntutnya. Ini kakinya ada empat. Tidak bisa seperti itu kalau untuk pembelajaran tunanitra.